Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Roti ketemu lagi dengan kami dari channel tanda kejadian saudara-ku ada kejadian menarik lagi nih ya yaitu Kiai Haji Madudin Ustman menjawab setiap pertanyaan terkait keraguan dari tesis yang beliau buat selama ini memang banyak sekali pertanyaan tentang kesahhihan tesis kemadudin bahkan ada yang menyebut itu tesis abal-abal bahkan itu ada namanya Buya Mukhidin ya mengatakan tesis kemadudin adalah tesis iblis ya bahkan tidak sedikit orang yang meragukan yang namanya tesis itu harusnya diuji di kampus ini walaupun tidak diuji kampus tapi ratusan dokter yang sudah memat membaca dan menguji bahkan mungkin Profesor ya dan ke Madudin kita sudah tahu karyanya itu mendunia tidak hanya di Indonesia tetapi juga sudah go internasional karena Kiai Haji Madudin juga membuat karya tulis dalam bahasa Arab ya mudah-mudahan segera dibuat dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris mudah-mudahan ya baik saudara-ku kita akan sampaikan penjelasan Kiai Haji Madudin Usman al-Bantani ya ini hadir lagi beliau di podcastnya Roma irama ya Roma irama ya Roma irama membalas surat cinta dari hapi percik saudaraku ya nih asik ini kita simak ya nanti kita reaksi bareng-bareng ya mantap baik eh sebelum saya lanjutkan podcast ini bahwa sampai saat ini Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisikan Roma masih terus bisa meneliti secara adil masalah nasab bahalawi ini tersambung atau terputus oleh karena itu dalam rangka keseimbangan informasi saya di samping telah mengundang dari pihak Kiai Madudin kemudian juga dokter Sugeng Menahim Ali Profesor dan dan juga dari pihak bahalawi setelah mengundang Habib Taufik Aseqof namun sayang beliau gak hadir dan saya setelah mengundang siapa namanya Habib Lutfi Lutfi bin Yahya ke kantor beliau tapi sayang sampai hari ini juga tidak ada jawaban wow keren saudaraku ternyata Haji Roma Irama selain mengundang Taufik Aseqof juga mengundang Lutfi bin Yahya untuk Taufik Aseqof dia sudah menjawab tidak bisa menghadiri karena takut ya mungkin takut ada banyak ketakutan ya diantaranya adalah takut kepada Rizik Sihab karena Rizik Sihab sudah memerintahkan supaya Pak Taufik tidak hadir di dalam podcastnya Roma Irama artinya apa yang menguasai tapi Pak Taufik adalah Rizik mungkin ketakutan yang lain ya dia tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Haji atau mungkin ada ketakutan yang lain yang tentu saja bukan kita yang tahu tetapi Pak Taufik sendiri nah ternyata Bang Lutfi Bang Lutfi Bang Lutfi apa Pak ya nanya ah biar lebih mudah saya panggil Bang Lutfi bin Yahya juga diundang ayo coba tebak kira-kira bisa hadir nggak dia saya nggak percaya saya yakin dia nggak akan bisa hadir di podcastnya Haji Roma Irama karena sampai sekarang tidak ada kabar kalau Bang Lutfi bin Yahya hadir tidak saya yakin ayo kalian bisa bertaruh tuh ya kira-kira Bang Lutfi bin Yahya hadir nggak nggak akan hadir seperti Bang Taufik kenapa karena takut dengan Pak Rizik ya mungkin hahaha takutnya nggak bisa jawab pertanyaan Bang Haji Roma Irama saudara ya lanjut ya kita simak bareng-bareng nih sambil kita reaksi tulis di kolom komentar pendapat anda nanti saya baca ini ada komentar pertama nih dari Rama Sinta terima kasih teroris lokal itu kata gustur adalah Rizik titik dan juga telah saya undang tentu saja emm sahabatku yang keren Amin Rizik siap juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir hah kau Pak Rizik ternyata kau ini takut ya Pak Rizik ya nantang-nantang duel diajak duel sungguhan oleh Bang Haji Roma Irama tapi bukan duel fisik duel ilmu duel argumentasi duel logika akal sehat ternyata Pak Rizik ketakutan saudara ayo mana tuh pengagum Rizik hahaha hanya diundang ditantang untuk hadir di podcastnya Haji Roma Irama ternyata Pak Rizik juga gedagudan coba apa coba kalau bukan takut takutlah 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 dia mungkin pakai alasan yang lain oleh karena itu sudah tidak ada tiga tokoh tiga tokoh yang diundang Bang Haji Roma Irama semua dari keren Bahlawi tidak ada yang berani hadir yang pertama Taufik Asgab tidak hadir katanya pengakuan Pak Rizik karena dilarang oleh Pak Rizik kemudian nggak takut tak pikir nggak takut ya Pak Rizik tak pikir ternyata Pak Rizik diundang juga nggak hadir nah yang ketiga tuh Lutfi Bin Yahya Bang Lutfi Bin Yahya juga kayaknya nggak hadir deh gimana tuh kalau menurut pendapatmu saudara terima kasih Bang Warto 75 tuh yang perlu dilaporkan itu seharusnya Pak Rizik nah setuju Bang karena Bang Rizik juga sudah buat sebuah ceramah yang provokatif yang menghasut akan memperoleh mempersekusi termasuk Pak Mudol itu juga harusnya juga ditangkap itu lanjut ya lanjut saja ya nih dia hadir katanya dengan alasan kalau memang inti Pak Rizik kan inti ini katanya hebat kan kalau memang inti orang hebat Pak Rizik kalau memang inti itu wali Allah kalau memang inti seorang alim ulama seorang ahli apalagi anda katanya bergelar dokter dapat dokter dari Malaysia katanya harusnya nggak usah pakai alasan-alasan nggak netral kalau memang hebat mau ke tempat nggak netral ya tetap berani datang dengan segala konsekuensinya ternyata Pak Rizik takut saudara menghadapi Bang Haji yang menjadi mukhibinnya Rizik Sihab yang punya nomor kontaknya Rizik Sihab sampaikan video ini kepada Pak Rizik ya supaya menjadi bahan perenungan dari Bang Amat Boy terima kasih ya terima kasih Bang Maria di Mizan Ternyata Pak Rizik takut ya nggak mau datang juga diundang oleh Bang Haji ya Bang Haji dilawan Astagfirullahalazim Pak Rizik ternyata takut datang saudara sudah diundang oleh Bang Haji saudara ya dari PWI itu telah diberikan apa namanya bendera um bla 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 ini fitnah nih fitnah ini fitnah ini ini fitnah nih proses nggak takbir seluat Astagfirullah Bang Rizik ngomong fitnah lagi tuh tadi dibilang oleh Bang Haji Romairama fitnah proses nggak nih tapi buat lucu-lucuan terima kasih Bang Abdullah Mufid ya mereka ilmunya terbatas bagaimana mau diajak bicara secara ilmiah cara mahkrofat melulu boleh makanya ya Bang saya setuju Bang itu para pengikutnya itu kayak Bu Kori itu Bang Astagfirullah ya saya berpikir kalau gurunya kencing berdiri muridnya kencing berlari kalau muridnya aja kayak gitu gimana gurunya ya kayak si Wafi Wafi itu salah satu gurunya adalah jika siap tuh Wafi makanya Wafi kehilangan adab sudah nggak punya sopan-sopannya kepada Kiai kepada Kiai-Kiai Pribumi kepada Kiai Maduddin itu nggak ada sopan-sopannya itu ya namanya Wafi saudara terima kasih Indramayu sudah hadir ya Bang Tin video syuting terima kasih Tin video syuting sudah hadir saya dukung Kiai Maduddin ya Bang Haji Roma terima kasih di dukungannya kita lanjut ya saudaraku menarik ini ya tulis di kolom komentar pendapat anda nanti saya bacakan ini itu namanya apa namanya penyematan jas atau apa jaket hormas itu sering banget aneh bib bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan penghargaan jadi ente nggak usah ngeliat ke situ bib walahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang bib nah ente bohong nih tapi aneh maafin ente bib aneh cinta yantung hahaha kalau Rezek Syihab bohong itu udah biasa Bang Haji saya tidak heran Bang Haji ya jangankan Bang Haji yang dibohongin nah umat masyarakat dia bohongin tuh masih ingat ceritanya Rezek itu terkait tentang Sunan Gunung Jati tuh katanya menikah dengan Narasantang itu ibunya dibilang istrinya kalau nggak ngajar itu Pak Rezek akhirnya minta maaf nah sekarang ini harusnya Rezek minta maaf kepada Bang Haji ya karena sudah memfitnah Bang Haji tuh sudah dikalifikasi ya Rezek Astagfirullahaladzim Pak Rezek kasihan ya kasihan saya kebongkar terus kebohongannya tetapi ribuan kebohongan yang dibuat oleh Pak Rezek tidak menjadikan dia nasabnya sambung kepada Rasulullah tambah rungkat tidak mengembalikan dan degradasi dari kehormatan Bang Rezek hahaha nanti bawa itu jaket FPI sama jaket Robito Halawi hanya pakai oke tapi datang oke hahaha ternyata Bang Haji ini sudah punya jaket dari FPI juga punya jaketnya dari Robito Halawi ya nantang Bang Rezek siap untuk hadir saudara nanti kalau Pak Rezek bisa hadir nanti Bang Haji mau pakai jaketnya dari FPI dan jaket dari Robito Halawi ya tumpuk-tumpuk dong hahaha ini candaan tapi luar biasa serius ini ya saya yakin Bang Haji punya koleksi karena sudah pernah berhubungan sama Robito sudah pernah berhubungan sama Rezek ya dulu beliau kan mitra partner hahaha ini kan jadi bahan candaan nih akhirnya jangan salahkan kita ya kalau kemudian ketawa bukan merendahkan tapi lucu saudara sekali lagi bukan melecehkan nih tertawa saya karena saya melihat kelucuan hahaha Bang Haji ini pintar kelucu ya maklumlah beliau kan seniman ya seniman saudara terima kasih dari Bang Marjuki tapi kebenaran harus dukung dari Bang siapa ini dari Bang Tuatmu ya harus dipulangkan dari Bang Mujianto kebenaran akan dicungkir balikan Yahudi hahaha tidak boleh Bang ya kita halangi mereka ketika ingin mencungkir kebaikan kebenaran kita tegakkan kebenaran ya Bang lanjut biar simbang Bip Masya Allah Masya Allah Habibana Masya Allah oke nah karena Antum gak datang Beb ini saya ngundang lagi nih Keimaduddin untuk mengklarifikasi berbagai macam isu di luar sana ya Antum juga kan pernah bilang bahwa tes itu Keimaduddin itu bukan tesis kalau tesis itu harus diuji di universitas Tuh ya rejek itu sudah kebalik akalnya dialah yang alkaburi diundang Haji Romaira emang gak pernah datang gak berani yang sekarang terbukti tidak kabur adalah Kiai Haji Maduddin Usman dua kali dua kali nih Bang Haji kalau mengundang Kiai Maduddin luar biasa ya luar biasa dari hari Susanto terima kasih kaki dicium tangan dicium istri apemnya dipejamkan heheheheh dipinjemkan kepada asturallahu terima kasih terima kasih gak ada suaranya Pak Yayi hahaha loh maksudnya kegedengaran suara saya ah Alhamdulillah Muqibin itu sudah banyak yang sadar nah ini hanya tanyakan kepada beliau sebelumnya yuk tepuk tangan dulu buat Kiai Haji Maduddin Usman Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Haji ini yang pertama yang saya mau tanyakan ya Alhamdulillah ini Kiai sudah menyempatkan waktu kembali bahwa kenapa saya undang beliau lagi karena banyak hal-hal yang harus ditanyakan kepada beliau banyak pertanyaan di medsos-medsos di youtube dan sebagainya mengenai apa termasuk pertanyaan dari Habib Rizik Syihab yang mengatakan bahwa apa namanya penelitian daripada Kiai Haji Maduddin Usman itu bukan tesis kalau tesis itu harus diuji di universitas dan disahkan oleh para profesor tersebut mengenai ini sepuluhnya makasih Bang Haji saya diberi kesempatan untuk kedua kali dengan penuh kehormatan di panggung fisikan Roma ini mudah-mudahan bincang asik barang Roma bincang asik barang Roma Terima kasih banyak, mengenai apakah tesis saya itu sudah di uji di meja akademis di universitas, ini tesis ini perlu diklarifikasi. Tesis itu ada tesis dalam pengertian sebagai sebuah tugas seorang mahasiswa S2 untuk mencapai pangkat MA seperti saya, ini S2-nya di IIGI, saya mengambil jurusan tafsir dan hadis di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Waktu itu kita mengambil judul Ahlul Kitab Indah Syekh Nawawi Atanara Al-Bantani, itu adalah tesis S2. Sedangkan tesis yang dimaksud oleh banyak orang tentang tulisan saya itu adalah sebuah kesimpulan filsafat. Dalam filsafat sintesakan ada tesis, antitesis, dan sintetis. Saudaraku, banyak orang awam yang memang tidak mengerti. Ini harusnya mendengarkannya. Mungkin karena mereka terlalu meremehkan Kiai Haji Madudin Usman. Kiai Haji Madudin Usman itu seorang akademisi. Beliau juga seorang lulusan magister. Ilmu tafsir tadi ya, disebutkan. Jadi beliau tahu lah ya, apa itu ilmiah. Tahu lah. Bagi yang meremehkan kan karena dia merasa sombong, seperti Rizik itu ya. Sombongnya minta ampun ya. Dikira Kiai Madudin tidak mengerti tentang ilmiah. Dikira tentang karya ilmiah tidak mengerti. Karya ilmiah itu macam-macam. Ada berupa artikel yang dikirim di media masa pun itu kita bisa sebut karya ilmiah. Karya ilmiah itu kan dasarnya dari rujukan dan cara penulisan dan metodologi. Ya, ada yang disebut dengan tesis, ada yang antitesis, disertasi. Itu tergantung, tergantung dari konteknya. Ya, banyak itu penjelasannya. Nanti satu semester nggak cukup. Ya sudah, kita lanjut apa yang dijelaskan oleh Kiai Madudin ya. Dengarkan baik-baik. Itu lagi tuh, siapa namanya itu yang dulu membela tesis Kiai Madudin katanya mengawal. Sekarang malah menjadi pecundang tuh. Siapa itu kalau bukan Gus Arya itu. Nggak ngerti dia, nggak pernah kuliah kali. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi, sebuah kesimpulan ilmiah itu disebut dengan tesis. Kemudian ketika nanti ada pembandingnya. Jadi, tesis itu tidak melulu artinya adalah tugas akhir dari seseorang mahasiswa yang menempuh S2. Tidak melulu seperti itu ya. Sekali lagi, tesis itu tidak melulu diartikan sebagai sebuah karya tulis seorang mahasiswa S2 yang menyelesaikan program S2-nya. Bukan. Dengarkan nih, tesis yang dimaksud Kiai Madudin adalah kesimpulan. Ya, dari hasil riset beliau. Ya, jadi beliau mengatakan, mengbuat istilah tesis. Tapi kalau mau dibikin sebuah buku di sebuah momentum yang dibuat kitab, ya bisa saja. Dan Kiai Madudin malah memproduksinya dalam bentuk buku. Ya, lebih cos, lebih mantap dari sekedar karya yang belum dibukukan. Dikemas atau ditulis atau dijilid seperti karya, hasil karya ilmiah seperti yang di kampus-kampus. Ya, bisa saja. Tapi Kiai Madudin sudah membentuknya dalam bentuk buku. Ya, atau yang menggugurkan itu disebut antitesis. Ya, kemudian bisa nanti terjadi sebuah sintesis. Nah, itu jadi, apa namanya, tesis yang dimaksud di dalam tulisan saya. Karena yang menyebut tesis bukan saya yang pertama kali, Bang Haji. Masyarakat menyebut, masyarakat apa namanya itu, berpendidikan menyebut kesimpulan itu sebuah tesis. Ya, dan saya termasuk yang menyebut itu. Terima kasih. Kiai Madudin, tentu tidak hanya saya. Ratusan, mungkin malah sekarang ribuan. Mungkin bahkan jutaan orang di muka bumi mengerti sekarang. Yang dimaksud oleh Kiai Madudin istilah tesis itu. Tetapi, apapun itu, bahwa dibandingkan dengan tesis S2 saya, yang dari IIKI itu, yang berjudul Ahlul Kitab Indesyeh Nawawiatana Lebantani, yang hanya diuji oleh beberapa profesor, ketika ujian akhir, sedang menakosah, maka tesis saya ini, tentang, apa dalam tanda kutip ya, tesis dalam tanda kutip, tentang terputusnya Nasabah Lawi ini, itu diuji oleh para akademisi se-Indonesia di rumah-rumah mereka. Oke. Nih, ya dengarin itu ya, dengarin itu. Kiai Madudin, itu mahasiswa yang pernah jadi mahasiswa, maksud saya. Pernah jadi mahasiswa S2, beliau pernah menyelesaikan S2, beliau juga punya tesis, ya, yang untuk menyelesaikan S2-nya. Ya kan? Nah, untuk yang ini, karena ini bukan dibuat dalam bentuk untuk menyelesaikan tugas S2, tapi mutunya enggak kalah, enggak kalah mutunya, dengan tesis yang pernah dibuat oleh Kiai Madudin, ketika beliau menyelesaikan S2-nya. Nah, jadi ini persoalannya hanya karena tesis tentang Nasabah Lawi dibuat ketika beliau sudah lulus S2. Kalau S3 itu kan namanya disertasi, begitu. S2-nya tesis. Nah, tapi tesis ini kemudian dipublikasikan. Tesis tentang Nasabah loh ya. Dan banyak orang mengakui kebenaran ilmiah dari tesis Kiai Madudin. Saya sebut tesis, karena mutunya lebih baik bahkan dari tesis itu, ya. Jadi sudah diuji oleh profesor, dokter, bahkan ya di rumah-rumah mereka dibaca, ya, oleh para dokter di rumah-rumah mereka. Jadi ini lebih hebat daripada tesis saya yang waktu S2 itu, yang hanya diuji oleh beberapa profesor, oleh apa namanya, akademisi-akademisi yang terbatas. Sedangkan tesis saya tentang bahwa Mbak Alawi, Habib-Habib ini yang ada di Indonesia, bukan, dokter Nabi Muhammad SAW, itu sudah diuji, sudah dibaca oleh profesor-profesor mungkin yang ada di Indonesia ini yang mempunyai sebuah perhatian khusus terhadap Nasabah Lawi. Ini jauh lebih banyak. Bisa-bisa ratusan, Bang Haji. Masya Allah. Masya Allah ya, ratusan dokter yang membaca tesis Kiai Madudin yang membahas tentang Nasab. Saudara-saudara aku, kalau Anda tidak mendengar suara dari suara saya, mohon untuk dicek volume ya, karena saya sudah cek di HP saya di sini, itu suaranya sudah keras ya, saudara aku ya. Ya mohon dicek atau pakai headset atau handset. Ada beberapa dokter yang sudah membuat tulisan pembanding. Antitesis itu tentang bahwa Nasabah Lawi tersambung kepada Rasulullah. Akhirnya dikirimkan pada saya seperti dokter Jafar Segap dari Balawi, kemudian kita lihat segap ini tidak menjawab dari tesis saya itu. Karena masih ada keterputusan 550 tahun. Karena memang Nasabah Lawi ini adalah nasab yang memang baru dipabrikasi pada abad IX Hijriyah tentang orang yang ada di abad ke-IV Hijriyah. Ya jelas ya, saudara aku, ternyata tesis G.H. Madudin ya terkait dengan Sambah Lawi ini sudah banyak yang menguji di rumah-rumah para dokter-dokter membacanya. Bahkan ada dokter dari Balawi, profesor mungkin ya, yang sudah berusaha membuat antitesis. Tapi juga tidak menjawab tesis G.H. Madudin. Jadi sudah jelas ya, tadi disebutkan Balawi ini baru diproduksi abad ke-IX. Ya menceritakan seseorang sosok yang hidup di abad ke-IV. Terpustus 550 tahun, 5 abad setengah. Ya, inilah fakta sejarah. Fakta Nasabah Lawi tidak terkonfirmasi ya. Memang sakit bagi Balawi mendengarnya. Tapi kita coba biasakan saja. Biasakan fakta ini. Jadi sesuatu yang bisa kita peroleh dari hujah-hujahnya Mbak Lawi ini, semuanya ada di abad ke-IX, tentang berita orang-orang yang ada di abad ke-IV. Ada 550 tahun kesunyian dalil, kesunyian data, kesunyian sumber yang sampai saat ini belum bisa diverifikasi, belum bisa ditemukan jawabannya oleh mereka. Dan menurut saya, Mbak Haji tidak akan pernah mereka menemukan jawaban itu. Karena apa? Algoritma kedustaan yang dibangun pada abad ke-IX itu sudah sangat presisi. Saya dapat melihat bagaimana mereka membangun nasab mereka itu pada abad ke-IX dengan cara-cara yang tidak masuk di dalam kategori, tidak masuk dalam scientific evidence. Jadi tidak bisa dibuktikan di dalam meja ilmiah. Bagaimana itu apa mereka membangun, mengkonstruksi nasab mereka di abad ke-IX, ya dengan cara nebak-nebak saja. Menyusun nama-nama sedemikian rupa, agar tersambung kepada Ahmad Bin Isa yang wapat 345 Hijriyah, sedangkan dia yang menulisnya ada di tahun 895 Hijriyah. Untuk keperluan tersambungnya nasab mereka itu, mereka membutuhkan nama-nama. Akhirnya disusunlah nama-nama itu sampai ke Ahmad Bin Isa. Dan saya telah menelusuri seluruh nama-nama yang dibangun itu, dari mulai Ahmad Bin Isa katanya punya anak namanya Ubed, Ubed punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Alwi punya anak namanya Muhammad, punya anak lagi namanya Ali, punya anak namanya Fakimu Qaddam. Setelah Fakimu Qaddam ini, adalah orang yang fiktif secara, apa namanya, orang, ini fibunya nggak ada, juga secara kesejarahannya. Kalau mulai dari Fakimu Qaddam, saya berhusnuduan orangnya ada, tetapi kesejarahannya yang dibangun, katanya dia adalah seorang imam, seorang ulama besar, seorang mujlaid mutlak, itu fiktif kesejarahannya, tapi individunya historis. Individunya ada? Ada. Tapi kesejarahannya yang dibangun dengan atribusi dan asosiasi yang diciptakan oleh keluarga Bahlawi itu tidak ada. Bahwa beliau bisa hijrah, miharaj 70 kali satu hari, itu kan hebat ya? 70 kali. 70 sehari. Iya. Orang seluruh cuma sekali seumur hidup. Betul. Betul Bang Haji. Yang menarik lagi Bang Haji nih, belum viral ya kalau yang ini ya, jangankan Fakimu Qaddam ya, kambingnya bisa mikrot juga. Itu sudah dibongkar oleh Gus Azizah Juli itu ya. Jadi, lucu. Kambing, Masya Allah, bisa miharaj, mengalahkan Rasulullah coba, apa enggak kurang ngajar cerita krufat kayak gitu. Itu penistaan ajaran agama. Kalau menurut Profesor Mahfud ini, agama bisa menjadi dongeng gitu, di tangan Bahlawi tuh. Kurang ngajar gitu ya. Ognum-ognumnya itu memang luar biasa. Itu semuanya dikendalikan oleh Rizik Sihab, Saudara. Jangan kan Habib-Habib yang masih ingusan, seperti Rizik dan sebagainya, itu mengendalikan itu Rizik nih. Kayak bahar itu dikendalikan Rizik nih ya. Dan lain-lain maksud saya. Itu, selain itu, juga ya terkait dengan, apa namanya, tesis ilmiah itu. Tesis ilmiah dalam dunia filsafat itu kan ciri-cirinya mudah sekali Bang Haji. Apakah sebuah penelitian itu ilmiah atau tidak, dan apakah kesimpulan kebenarannya itu bisa dikatakan kebenaran ilmiah atau tidak. Itu ada rukun-rukunnya. Pertama, kebenaran itu bisa dikatakan ilmiah, apabila kebenaran itu logis, rasional, kemudian empiris, dan pragmatis. Kalau nasabah alwi ini dikatakan putus, kesimpulan yang saya bangun itu adalah kesimpulan yang rasional. Bagaimana dikatakan rasional tesis saya itu, kesimpulan ilmiah itu, karena memang mereka membentuk sebuah, apa namanya, susunan nasab, tanpa adanya referensi kitab-kitab sebelumnya. Padahal kitab-kitab sebelumnya itu ada berserakan. Dari mulai abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini berserakan semua kitab ada di situ. Kitab nasab itu, kitab nasab, kitab sejarah itu luar biasa banyaknya, yang mereka itu, yang namanya disebutkan, Ahmad bin Isa itu disebutkan, dia punya anak namanya Muhammad Ali Hussein. Tetapi, luar mereka yang katanya Ahmad bin Isa itu punya anak namanya Ubed, Ubed di nurung mereka itu tidak ada sama sekali. Oke, oke. Kita ada hujah dari para bahalawi ini, bahwa eksistensi seorang tokoh itu tidak harus tertulis secara, dalam sejarah. Jadi, mohon maaf oleh saya, saya memang agak lucu juga pertanyaan ini. Jadi, walaupun tidak tertulis, tapi dia ada. Seperti apa logikanya ini? Allah itu tidak tertulis. Kitab sejaman, ketika Allah itu wujud, tidak ada kitab sejaman ya Bang Haji. Makanya masuk dalam Rukun Iman. Artinya Rukun Iman, kebenaran yang perlu diimani tanpa adanya dari lagi. Tidak adanya data sejaman, harus diimani. Itu namanya Rukun Iman. Kemudian adanya malaikat. Siapa orang yang pernah bertemu malaikat? Tidak ada. Makanya malaikat itu dikatakan ada, berdasarkan daripada berita Rasulullah. Tetapi kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, maka harus diimani. Karena tidak ada galil sejamannya. Tidak ada apa yang bisa memperifikasi apakah malaikat itu ada, atau tidak. Tetapi, karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan malaikat itu ada, Al-Quran mengatakan malaikat itu ada, maka kita wajib mengimaninya. Ini masuk Rukun Iman. Kemudian kitab Al-Quran katanya dari Allah. Mana potonya ketika Allah memberikan kitab Al-Quran itu pada Jibril? Tidak ada. Bukti sejaman tidak ada. Datanya, saksinya tidak ada juga. Kenapa harus kita yakini bahwa Al-Quran itu dari Allah? Itu adalah Rukun Iman. Jadi tanpa dalil, harus kita yakini untuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah. Kemudian adanya hari, adanya Nabi Muhammad. Sebagai Rasulullah juga kan, siapa orang yang menyaksikan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul? Tidak ada. Tidak perlu kitab sejaman, karena ini adalah Rukun Iman. Kemudian tentang percaya kepada adanya hari kiamat. Hari kiamat tidak bisa diverifikasi. Apakah ada atau tidak, dia tidak butuh dalil lagi. Hanya Iman yang diberbicara. Begitu pula tentang, apa namanya itu, takdir. Tidak ada orang yang bisa naik ke langit ketujuh, bertemu dengan malaikat penjaga lahil mahfud. Kemudian bertanya, apakah betul takdir itu ada atau tidak? Tidak ada itu yang demikian. Itu maka perlu dengan keimanan. Artinya, sesuatu tanpa adanya dalil apapun, harus diimani, jika kita mengaku beriman pada Allah. Lalu sekarang kita mau ditambah, percaya pada nasab bahalwi. Walaupun tidak ada dalil, walau tidak ada data, dalam kitab sejarah tidak ada orang yang bernama Ubed, di dalam kitab nasab tidak disebutkan, Ubed sebagai anak Ahmad, kita wajib mempercayainya. Berarti, bahalwi ini, dikatakan sebetulur Nabi, wajib diimani sebagai Rukun Iman yang ketujuh. Astagfirullahaladzim. Hanya orang yang tunggu, yang percaya cerita bahalwi, sampai, mau, kita duga, menambah Rukun Iman, Rukun Iman yang ketujuh. Astagfirullahaladzim. Masalah nasab itu, soal genetika, bisa dibuktikan secara ilmiah. Mau disejajarkan dengan, kitab. Ya Allah, Ya Rasulullah, ini kurang ajar banget, Anglumah, hati-hati ya. Sudah dibongkar oleh Kiamaduddin, bagaimana mereka sukanya mereproduksi, kitab-kitab palsu. Membuat kitab-kitab yang penuh, interpolasi dan manipulasi. Ya, buktinya banyak tuh. Agar mereka dipercaya, punya peran kepada NKRI ya. Agar dia punya, keluarga yang, berjasa kepada NKRI. Membuat makam palsu, saudara. Mereka itu sudah berusaha, membuat bukti-bukti palsu ya. Dengan membuat, semacam, tiruan-tiruan ya. Hati-hati tuh, imitasi-imitasi tuh, hati-hati. Maka segalanya, nanti akan diuji, kebenarannya, tentang makam-makam palsu tuh. Ya, bongkar saja yang palsu-palsu, yang sudah terbukti palsu itu. Karena itu nanti akan dijadikan, sebagai ujah. Ini buktinya, ini ada makam, utbah makam tua, ini bukti bahwa Mbak Lawi punya jasa. Ini, semua diningrat itu loh, nyata-nyata. Ya, ada lagi yang sudah nyata-nyata, kebongkar. Yang namanya, Hasim bin Yahya, mau dicangkokkan, sebagai pendiri NO. Dicangkokkan, kesejarahnya NO. Astagfirullahalazim, gitu ya. Astagfirullahalazim, gitu ya. Lanjut. Lanjutkan. Ditambah tes DNA-nya kan, tidak presisi. Melenceng kemana-mana. Dan, tidak ada orang-orang yang pakar, dalam bidang DNA. Hari ini, saya setelah baca, banyak sekali, kitab-kitab, tentang DNA, dari, negeri Yaman, dari negeri Saudi. Semuanya sepakat, bahwa, turunan Nabi Garislaki, dari Fures, C1. Kalau misalnya, apa namanya itu, yang G, itu dari, Bah Hurmus, dari, Ba'nafi, dari Ba'lawi. Bukan, keturunan daripada orang-orang Kures. Itu banyak sekali, kitab-kitab sekarang. Nanti kita akan bisa, untuk, saya tuliskan, bahwa, kitab ini, karangan ahli DNA, pada tahun 2001, ini 2002, itu baru-baru sekali, para pakar-pakar, di Arab Saudi, di Timur Tengah, berbicara tentang DNA. Jadi hari ini, kalau ada orang, masih mempercayai Ba'alwi, sebagai, keturunan Nabi, beserta, dalil-dalil, yang telah saya sampaikan, bahwa, ada kesunyian, tidak ada, sama sekali, kitab nasab, yang berbicara, tentang, bahwa, Ubed anaknya Ahmad, kemudian, sejarahan mereka, yang disusun, demi akan rupa, dalam kitab-kitab mereka. Seperti, Ubed dikatakan, sebagai seorang, mustahid mutlak, tidak terverifikasi. Masa, iya seorang, mustahid mutlak, ternyata tidak ada, di kitab-kitab sejarah, yang ada pada masanya. Jadi, Ubed fiktif juga? Fiktif juga. Ubed dikatakan, Ubed dikatakan, Alwi fiktif juga? Alwi fiktif juga. Hati-hati, saudaraku ya, mereka memang, darahnya, darah yang, suka mencangkokkan. Keturunan kelompok, yang suka mencangkokkan, membuat cerita fiktif, ya, memanipulasi dalil, memanipulasi, ajaran agama, bahkan diduga itu, memalsukan dalil, dan hadis, memelintir dalil, dan hadis. Astagfirullah, demi mendapatkan, kemuliaan dunia, ya, Astagfirullah, kok sampai kayak gitunya ya, apa sih yang mereka kejar? Saudaraku, hati-hati, ya, mending ikut, Kya Pribumi saja. Kya Pribumi mengajarkan, agar kita tidak ubud dunia. Asik kan? Karena kita diajarkan supaya, jadi orang yang merdeka. Itu orangnya itu secara usnudan saja. Kenapa usnudannya itu, Bang Haji? Dari sisi, cara kita membaca, nasab-nasab orang awam. Orang awam hari ini, masih ada orang yang hafal, lima nama leluhurnya. Walaupun bukan bangsawan, bukan raja, di apa namanya itu Banten bukan Raja di Tasikmalaya seperti Bang Haji tapi masih banyak orang-orang alam itu yang masih bisa untuk menurut nama leluhur mereka, lima nah dari mulai Abdurrahman Asegab ini lima nama sampai Pakimu Kodam itu jadi saya masih dudukkan karena memang riwayat itu kadang-kadang apa namanya bisa untuk diverifikasi pada orang dalam generasi yang kelima jadi Pakimu Kodam tidak ada datanya sama sekali, kalau berbasis data juga itu bisa dikatakan fiktif tapi berbasis apa, sosiologis bahwa orang Jawa saja yang tidak mementingkan nasab itu masih bisa mengurut nama silsilahnya beberapa orang sampai lima tapi itu jarang sekali tapi untuk kebenaran ilmiah itu kan kita harus membeli toleransi itu hanya toleransi loh Bang Haji, kasihan gitu sama Pakimu Kodam masa iya orang yang disebut sebagai Qutbul Aqtab Qutbul Awliya Wal Ulama Wal Arifin orangnya aja nggak ada lalu banyak orang yang berziarah ke sana bergondong-gondong tiap tahun kemarin kayak temennya Bang Haji kan itu habib saya itu habis sejarah itu ke Pakimu Kodam masa iya ngecari nggak ada orangnya maka dengan kasihan Gus Nudan itu kita apa Gus Nudan orangnya ada tetapi kesejarahannya yang dipublikasi demikian rupa tidak terverifikasi kalau Syantul Khadir Bang Haji itu luar biasa Syantul Khadir Al-Jailani dia menjadi ulama yang mempunyai karamah yang mempunyai ilmu mempunyai karangan itu terverifikasi oleh Ibnul Jauzi ulama yang sama hidup satu masa satu zaman menulis dalam kitabnya ada seorang ulama besar di Baghdad seorang yang apabila mengaji di kurumuni ribuan manusia dia mempunyai karamah yang zahir dihadapan orang kemudian dia mempunyai karangan-karangan dalam Tafsir dalam Hadis dan sebagainya karyanya banyak karyanya banyak terverifikasi walaupun dari karya-karya yang disebutkan itu ada yang karya yang belum ketemu sampai sekarang hilang jadi manuskripnya tapi untuk sosok Fakimu Qoddam ini sama sekali saya mencari-cari kemana ini Fakimu Qoddam gak ketemu gak ketemu baik yang kedua ini ada dari kelompok saudara kita ini Mbak Lawi munggu-munggu oke mau kopi ini kopi ini kopi ini kopi kopi roma ini ini kasih kopi karya-karya ada kelompok mereka mengatakan bahwa penelitian atau tesis keimak ini kopi paste dari youtubenya kelompok wahabi seperti itu ya dari web-web mereka ya mereka memang setelah hujah-hujah ilmiah tidak dapat mereka sampaikan untuk menjawab tesis saya yang ada sekarang itu hanya kampanye negatif terhadap tesis saya bahkan ke kampanye hitam terhadap tesis saya dan pribadi saya dan itu saya anggap biasa-biasa saja mereka mungkin berharap dengan itu apa namanya itu masyarakat akan meninggalkan tesis saya tapi tidak karena kebenaran ilmiah itu ada satu yang syarat yang sangat berhubungan dengan masyarakat yaitu syarat kebenaran ilmiah itu selain dia harus rasional logis kemudian empiris juga pragmatis artinya ada kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh umat ada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebenaran yang diistimbat oleh seorang ulama dan kebenaran tesis saya ini dirasakan oleh masyarakat yang selama ini mengalami keguncangan jiwa mereka berharap mendapatkan kedekatan kepada Rasulullah dengan berbuat sesuatu yang baik untuk keturunan Rasulullah hari ini namun yang didapatkan adalah akhlak yang buruk caci mati kemudian apa namanya dawir minta-minta duit ada yang minta duit 40 juta Banyumas itu ada material dia dagang keramik kemudian ada Habib bawa keramiknya langsung dibawa tidak bayar gitu ada yang begitu ada lagi yang minta alfad di Lampung gitu astagfirullah Pak Yai saya jadi ingat nih ada lagi juga Pak Yai yang minta istri istrinya Kiai yang cantik itu sudah dibongkar oleh dokter Menasem Ali di Madura itu kasusnya ada Pak Yai astagfirullah kalau saya yang gak boleh lah walaupun jelek pun gak boleh dikasih orang cucu nabi gimana kalau yang gak dikasih kuala Pak Haji gak dapat siapa gak dapat siapa kemudian apa namanya ada Kiai yang dia udah pegel dan udah nonton Youtube saya mungkin Youtube dengan Pak Haji mungkin jadi pas dia diminta duit dia itu minta 40 juta setelah minta duit dia gimana caranya gue gak mau nih ngasih orang begini ya udah ada ceramahnya gini jadi dia pura-pura jadep diimad pahlawanku diimad pahlawan ini kabinnya bingung karena ini orang gila karena nganteng nama saya katanya langsung lari itu nah itu yang beberapa juga di rumah-rumah Yai sekarang banyak yang ada foto saya foto saya sengaja ditaruh di tempat yang mudah terlihat oleh tamu-tamu agar apabila ada tamu para habaib itu dia yang biasa dawir itu dia langsung lihat foto saya dan tidak jadi minta uang ya itu logis ya logis sekali karena apa ketika kita pasang foto Yai mandudin maka si Habib bahkan berpikir oh ini ternyata mengikuti perkembangan berita tesis yang ditulis ke madudin wah bisa-bisa ini kalau saya minta induit yang tidak akan dikasih karena dia tahu kalau nasabku nasab palsu itu logikanya ya itu logikanya jadi kalian yang selama ini mungkin sering didatangi oleh Kabeb-Kabeb pasang foto ke madudin supaya tidak ada penjelasan lagi tidak perlu Anda menjelaskan bahwa Anda sudah tahu nasab Kabeb itu palsu dengan adanya foto kemadudin Anda langsung disimpulkan oleh para Kabeb Anda mengerti dan membaca tesis kemadudin sehingga Kabeb tidak berani datang ke rumah kamu ya mungkin dia akan berpikir dua kali kalau mau menipumu oknum oknum kabeb kurang ajar takut sama fotonya kemadudin katanya penuh karoma dengan foto kemadudin takut ya bukan takut gimana maksudnya takut nanti orang yang memasang foto itu gak ngasih duit masya Allah masya Allah oke yang selanjutnya apakah benar belum tadi jadi jadi belum menjawab mengenai dari kopi paste wahad iya belum nah itu setelah mereka tidak bisa menjawab kunca-kunca ilmiah itu maka mereka membuat framing apa terhadap kajian saya itu termasuk katanya apa namanya tesis saya itu adalah kopi paste kopas kopas itu istilah bahasa slang bahasa slang internet ini kopas itu artinya adalah menciplak atau menyalin atau mengambil secara utuh kemudian diatribusikan dengan nama saya gitu nah ini salah satu buku saya bang haji ini kronik perjalanan ilmiah dalam mengungkap nasab palsu ba'alwi ini jumlah halamannya 400 halaman kalau wow luar biasa buku Kiamaduddin itu salah satu buku beliau yang mengupas nasab kabib itu ratusan halaman loh jelas tesis seorang mahasiswa S2 bisa kalah apalagi kalau tesisnya itu narasumbernya kabib halah datanya dipalsuin ih astagfirullah ya gak mutulah jadi jauh lebih bermutu tesis Kiamaduddin Usman walaupun tidak dibuat dengan kampus-kampus itu maksudnya di kampus bukan tapi beliau punya tesis asli hasil beliau menyelesaikan program S2 ya jadi beliau pahamlah tentang tesis itu dan cara menulisnya copy paste silahkan ini dilihat apakah kitab atau buku semacam ini ada di apa namanya web-web yang ditulis oleh kaum-kaum wahabi itu tidak ada ini kitab atau buku ini memang ditulis oleh saya ada pun apa namanya sebelumnya ada ulama-ulama yang apa ikut membatalkan bahalawi itu sebagai sebuah bacaan dan inspirasi atau mempunyai sudut pandang yang sama di dalam bagaimana membatalkan bahalawi itu kan tidak bisa disebut sebagai kopas ada beberapa ulama dulu bang haji dari tahun 19 apa berapa itu 85 saya alia tantawi saya alia tantawi itu bukan orang wahabi dia orang 0 jamaah dari syria dia memiliki kitab fatwa at-tantawi fatwa-fatwa imam tantawi dia mendatalkan nasab-nasab para apa habaib ini tidak hanya apa habaib tidak hanya balawi di aman itu beberapa keluarga dibatalkan oleh alia tantawi adanya itu di dalam sebuah majalah asyarkul awsat majalah timur tengah alia tantawi mengatakan bahwa laisa lahu mayus bituha hadih da'wah laisa laha mayus bituha wayu akituha illa qawla ashabiha bahwa pengakuan pengakuan mereka tentang bahwa mereka keturun nabi ini tidak ada yang memperkuat tidak ada yang mengisbab kecuali ucapan mereka sendiri nah si alia tantawi ini apa namanya tidak memberikan apa namanya dalil-dalil dari sisi apa apa namanya itu mereka itu batal nasabnya tetapi beliau memberikan kisi-kisi bahwa apa yang beliau sebutkan itu adalah hakikatun sabitah di dalam kitab itu di dalam majalah itu beliau mengungkapkan bahwa apa yang aku ungkapkan ini adalah apa namanya hakikatun sabitatun kenyataan yang memang telah terunci bahwa nasab-nasab mereka ini adalah nasab-nasab yang hanya pengakuan dari kelan mereka tanpa bisa diperkuat oleh dalil-dalil dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah nah kemudian ada lagi Sheikh Murad Sukri Swaydan dari Yordania beliau Yordan apa yang membuat kitab namanya Al-Ittihab 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 ini adalah diantaranya membatalkan nasab-balawi nah di dalam kitab itu beliau berpatokan terhadap kitab Ibnu Inabah di abad 9 jadi di abad 9 ada seorang ulama al-inasab namanya Ibnu Inabah yang juga menjadi referensi saya di dalam penelitian saya menyebutkan nama Ahmad bin Isa tetapi tidak menyebutkan nama dari apa namanya itu Ubedillah tetapi di dalam kitab itu tidak menggunakan jumlah ismiah seperti yang sudah saya temukan di abad 9 jadi waktu itu ketika seorang murad Sukri Swaydan itu membatalkan nasab-balawi kitab sajarah Mubarakah ini belum ditemukan kitab sajarah Mubarakah ini masih tidur nyenyak di dalam ranjang perpustakaan di Turki belum ada yang menyentuh karena waktu ditemukan itu baru sekitar 20 tahunan atau 15 tahun lah dari Iran ditemukan artinya ditemukan itu bukan ditemukan dari tempat sampai tapi terjaga rapi di perpustakaan Turki cuma belum pernah ada orang-orang yang mau melihatnya kebetulan ada seorang kaya raya yang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kitab-kitab nasab mencari sengaja seluruh kitab nasab yang hari ini apa namanya saya jadikan sebagai referensi itu 80%-nya adalah hasil daripada infaknya Sheikh Al-Mar'asi itu Sheikh Al-Mar'asi ini orang kaya yang dia mempunyai perhatian kemudian dia mencari di seluruh dunia kitab-kitab nasab ditemukanlah kitab sajarah Al-Mubarakah Ibnu Inabah saya kembali jangan panjang-panjang Ibnu Inabah menjadi dalil daripada Sheikh Murad Suktri Swaydan dari Madhab Hambali nah Madhab Hambali ini adalah Madhab yang sama dengan Wahabi Wahabi sekarang ini walaupun mereka lebih cenderung kepada La Madhabiyah tidak bermadhab tapi sebagian ulamanya itu masih ada yang menggunakan Madhab Imam Ahmad bin Hambal nah dari sinilah ini orang-orang apa namanya pendukung Balawi mengatakan bahwa karena dulu ada orang-orang Madhab Hambali yang membatalkan nasab Balawi maka berarti orang yang sekarang ini apa yang membatalkan juga ikut daripada Murad Suktri yang dari Madhab Hambali yang katanya Wahabi padahal Wahabi itu adalah sebuah apa namanya pemahaman keagamaan yang tumbuhnya kan hanya di Saudi kalau di Jordan di Syria itu tidak bertembang walaupun memang mungkin ada lulusan-lulusan Saudi apa yang ada di Jordan yang ada di apa namanya itu di Syria dan lain sebagainya kemudian ada lagi tadi belum selesai Murad Sukri ini jadi berbeda dengan saya kalau saya itu berpatokan dari kitab abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 kalau Murad Suktri ini hanya berpatokan pada abad 9 menurut Murad Suktri kalau abad 9 ini Ibn Hinabah yang hidup bareng dengan alias Sakron yang menciptakan nasab Balawi itu apa namanya mengetahui bahwa alias Sakron yang turun Nabi akan disebutin apalagi ngomongnya keturunan Ahmad Bin Nisa tapi karena Ibn Hinabah mengetahui bahwa yang namanya alias Sakron ini bukan keturunan Ahmad Bin Nisa maka dia tidak masukkan alias Sakron ini atau siapa namanya Abdurrahman Segab kakenya karena ini siapa namanya Ibn Hinabah ini satu angkatannya dengan Abdurrahman Segab Abdurrahman Segab pada waktu itu jadi ulama udah ulama kan terkenal kalau terkenal Ibn Hinabah tahu dong kalau Ibn Hinabah tahu ketika Abdurrahman Segab ini turun Nabi maka akan dimasukkan dalam kitabnya tapi Ibn Hinabah tidak memasukkan Abdurrahman Segab ke dalam kitabnya itu ini menunjukkan bahwa Ahmad Bin Nisa atau Abdurrahman Segab ini bukan keturunan dari Ahmad Bin Nisa ini kemudian ada lagi seorang ulama namanya Sheikh Aturbani Sheikh Aturbani apa namanya dari Ahlu Sunawal Jemaah bukan dari Wahabi kemudian ada lagi siapa Sheikh Yassin Al-Kalidari nah Sheikh Yassin Al-Kalidari ini memang Syiah nah kalau misalnya Syiah itu tidak boleh kita jadikan sebagai sebuah apa namanya referensi mereka seharusnya juga tidak menjadikan Mahdi Raja sebagai referensi tapi kemarin mereka menunjuk-nunjuk gitu katanya seorang ahli nasab dari Iran namanya Sheikh Madi Raja sudah mengisbat Malawi jadi kalau yang enakin ditunjukkan Ahmad diambil kalau yang kaget yang enakin mereka tuduh Wahabi itu katanya Ahmad Bin itu mah udah sejak dulu Pak ya iya memang mereka itu keturunannya orang-orang yang suka memutarbalikan fakta ya kalau yang apa menguntungkan bagi mereka yang haram bisa dihalalkan yang halal bisa diharamkan saudara yang jelas-jelas haram kalau itu menguntungkan mereka jadi halal saudara ya kan itulah mereka itu itu kita tahu yang namanya Bebali Sakron kan gak boleh mencangkokkan nasab kalau bagi dia itu benar mencangkokkan dicangkokkan benar itu sejarah juga gitu kalau gak boleh itu memalsukan sejarah tapi bagi mereka boleh halal ya terus memalsukan makam itu kan gak boleh juga tuh ya kan bagi mereka boleh buktinya ada ya kemudian ada lagi tuh apem cari apem pribumi jamahnya katanya kalau mengikuti pengajian atau majelisnya si KP baru sijin suaminya wah aduh diputer nih kalau soal apem jangan bilang-bilang sepokoknya ini lah mereka berjuang melawan Belanda kan itu kewajiban kita melawan Belanda menjaga Nusantara menjaga bangsa sendiri oleh mereka diharamkan tuh Habib Usman bin Yahya melawan Belanda haram katanya Astagfirullah ya ya begitu lah karena dia menggunakan apa namanya teori yang sama dengan yang digunakan oleh murad supli suhaidan si'ah itu dia karena menggunakan kitab Asajal Mubarakah yang terindikasi di dalamnya ada ajaran si'ah tentang Imam Mahdi padahal pengarangnya ini kan pengarangnya namanya Imam Pakruddin Ar-Razi seorang al-Zunna wal-Jama'ah pengarang Tafsir Mabatihul Ghaib tetapi di dalam Imam Mahdi saya telah teliti bahwa memang Imam Pakruddin Ar-Razi ini cenderung sama dengan apa teologi si'ah bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir kemudian dia menghilang kalau dalam teori kita al-Zunna wal-Jama'ah Imam Mahdi itu turunan Nabi nanti lahirnya di hari kiamat dari seorang ayah namanya Muhammad dan eh dari ayah namanya Abdullah dianya namanya Muhammad sama dengan namanya Muhammad dan sama ayahnya itu dalam teori kita al-Sunnah tapi rupanya Imam Pakruddin Ar-Razi ini tidak dari mana saya tahu tidak saya teliti kitab-kitab beliau yang lain saya sudah menemukan kitab Al-Matalib Al-Aliyah karangan dari Imam Pakruddin Ar-Razi C plus sama ketika bicara tentang apa namanya Imam Mahdi Imam Pakruddin Ar-Razi itu memberikan sebuah lakob sama dengan kitab Sajar Mubarakah yaitu Sahibus Zaman di dalam kitab Sajar Mubarakah Imam Pakruddin Ar-Razi memberi gelar Imam Mahdi Sahibus Zaman di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah ini juga beliau memberikan gelar Sahibus Zaman di dalam kitab Sajar Mubarakah Imam Pakruddin Ar-Razi mengatakan bahwa semoga Allah akan apa namanya itu menunjukkan kembali mengeluarkan kembali siapa namanya Imam Mahdi di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah pun dikatakan dia masih raib hari ini dan nanti akan dikeluarkan berarti apa namanya itu orang-orang yang meragukan bahwa kitab Sajar Mubarakah adalah karangan Imam Pakruddin Ar-Razi hari ini sudah patah argumentasi mereka untuk membuat masyarakat tidak mempercayai tesis saya karena menggunakan referensi salah satunya adalah Sajar Mubarakah yang diatribusi sebagai ajalan SIA itu tidak terbukti karena apa karena pengarahnya sudah jelas seorang yang seperti disebutkan di dalam manuskripnya yaitu Imam Pakruddin Ar-Razi di karang 597 Hijriah kemudian manuskripnya ditemukan ada di perpustakaan Sultan Ahmad Asalis yang ada di Turki yang sampai hari ini masih ada jadi apabila nanti ada di pengadilan dari mana kitabnya ini kitab cetakannya dari versi mana cetakan itu dari versi manuskrip yang ada di Turki itu tidak bisa mereka datang ke sana kemudian membakar dan sebagainya tidak bakal bisa karena sangat ketat sekali penjagaan disebut perpustakaan jadi simpelnya oke bahwa bukan kopi pasta di wahabi atau iya bang Haji nanti saya kasih ini bukunya bang Haji nih buat bang Haji nih 400 halaman bang Haji bisa baca luar biasa itu lebih hebat dari tesis mahasiswa S2 gak jarang lah jarang lah tesis kemarin mahasiswa S2 itu jarang ada sih tapi jarang yang sampai 400 halaman keren keren luar biasa ya Ki Madudin ini Masya Allah terus bisa jadi di Google ada yang sama begini begitu Bang Haji ini yang belum punya silahkan dibeli di Koperasi Maktabat Nata Tululum sambil kampanye oke terima kasih banyak mudah-mudahan teman-teman segera menghubungi website Nata Tululum ya nanti Anda bisa beli buku Kiai Haji Madudin Usman ya supaya Anda tahu itu ciplaan apa bukan ya nggak mungkin lah jiplaan sebuahnya itu tapi kalau para Oknum Mokibin itu jelasnya ya namanya orang lagi kedoktrin ya nggak percaya pada Ki Madudin kedoktrin ya berikutnya 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 iklan yang keempat pertanyaannya masih banyak ini pemirsa dalam rangka kenapa saya mengundang beliau kembali karena katakanlah ada ya serangan-serangan quote and quote yang berusaha membatalkan penelitian beliau makanya berusaha untuk mengkonfirmasi kebenaran ini oke yang keempat nih kemarin berita ramai nih Kiai Kiai sama Gus Abbas katanya kegersik masyarakat kemudian beritanya viral bahwa Kiai dipersekusi digersik seperti apa yang sebenarnya ya yang saya tahu saya datang kan dari Separidawa di Banyumas Purbalingga Cilacat terus setelah tiga hari saya kegersik yang gak ada persekusi yang ada itu saya di kawal sampai ke rumah apa namanya itu tuan rumah kemudian dikasih minuman kopi pahit dan sebagainya bang Haji gak ada persekusi itu nah cuma tahunya itu ketika sudah acara ngeliat di Youtube katanya ada di tempat yang agak jauh dari lokasi itu ada orang-orang datang tuh mau kayak berdemo begitu bang Haji kemudian dihalang oleh Laskar karena tuan rumah ini Panglima Laskar Jawa Timur jadi banyak Laskarnya dia itu bisa dihalau katanya kemudian didamaikan oleh dari Pol Dajatim kemudian dari apa namanya itu Kapolres di daerah tempat gitu jadi saya tidak terlalu tahu persis di luar kalau di tempat itu itu mungkin 10 ribu yang hadir Bang Haji karena ini apa Tuhan rumahnya Sohibur Haji ini seorang Panglima PWI di Jawa Timur jadi lurah dulunya dua kali dua periode jadi tokoh masyarakat dan juga memiliki apa namanya ambulan 8 ini namanya Gus Khairi punya ambulan 8 kasih nama masyarakat yang mau pergi ke rumah sakit tidak usah bayar dia yang menyiapkan kendaraannya sejak zaman jadi lurah sampai saat ini karena beliau juga pengusaha yang lumayan hebat usahanya nah jadi saya tadi lihat di ini Bang Haji itu tentang laporan ke Gus Abbas jadi Gus Abbas dilaporkan dengan panitia ini Gus Khairi ke apa namanya itu ke polisi katanya ke kolda jatim ya itu kalau saya menyayangkan ya namanya pengajian kan itu bagian merupakan dari ajaran agama sedangkan kita menjalankan ajaran agama itu dilindungi oleh undang-undang negara kita memiliki Pancasila sebagai dasar kemudian bebas bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya nah kepercayaannya itu termasuk dalam bagaimana mengekspresikan budaya-budaya yang bersinggungan dengan agama seperti haul itu kan acaranya haul nah itu dilindungi oleh undang-undang dan jadi menurut saya apabila acara-acara pengajian itu apa namanya itu sampai ada dilaporkan ke polisi dan sebagainya itu presiden yang buruk untuk negara kita nanti akan ada sebuah presiden bahwa negara mengintervensi keyakinan umat beragama untuk menjalankan agamanya secara bebas gitu pemirsa berita ini memang ramai kemarin bahwa ada berita Gus Abbas dan dan Jai Haji dimendudin dipersekusi dipersekusi jadi nyatanya memang saya melihat video disana memang beribuan itu ya masa yang menghadiri nah tentunya hal ini saya gak pernah dengar ketika abah tablik kemudian dipersekusi gitu jadi inilah maksudnya bahwa ketika pihak Kie Imad apa berseramah tablik harus dilarang ketika para bahalui bertablik dimanapun it's ok ok gak ada yang namanya PWI itu melarang apalagi mempersekusi ini juga perhatian buat teman-teman dari bahalui agar tidak melakukan hal-hal yang yang tidak terpuji tidak balance artinya dan nyatanya Alhamdulillah beliau memang tidak dipersekusi baik berikutnya nah ini saya pernah melihat Kie Imad mengatakan lagu sebujur bangkai rumah irama itu lebih baik lebih manfaat daripada pidato 27 ini dimana emang itu kenyataannya dasarnya memang kan kita sering melihat cerama habaibu-habaibu itu di video-video itu kan begitu halu kan katanya siapa aja ditarim itu orang yang sudah komisen jadi wali lagi nanya untuk masyarakat apa itu enggak ada kemudian kakek dengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama jadi terus jadi maksudnya lagu sebuah seru bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ke imam 70 ceramah-ceramah habib yang kurapat kurapat itu yang tidak ada manfaat untuk umat islam kejuali hanya untuk mengunggulkan daripada klan-klan mereka apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti buktinya satu imam dutin usman 70 habib belum ada yang bisa jawab tesisnya tapi bang haji kalau lagu sebuah bangkai semua banyak yang akan setuju tidak semua banyak yang akan setuju kenapa coba di dalam sebuah hadis dikatakan wakafadil mauti wa'idha cukup dengan kematian sebagai pencerama sebagai penasehat lagu sebujur bangkai itu adalah nasihat lagu tentang kematian bahkan ada di sebuah apa namanya saw bangkai sebelum nyanyi itu ada ayat al-Quran sebuah nafs sebuah sebuah lagu sebujur bangkai tentunya bagian mendengarkan langsung ingat mati itu bang haji walaupun ketika mereka ingat mati kakinya masih bergoyang mati juga tapi mereka ingat mati walaupun sambil bayang go ya daripada ngedengarin ada rantai emas dari langit ada kakinya bisa memadamkan api neraka tarim itu katanya adalah tempat orang berdoa dikabulkan itu tidak jauh dari kenyataan kenapa Indonesia ini banyak air banyak sawah padi makanan berlimpah kan lah disana itu kering itu bangkai gak ada apa-apa berarti kan di Indonesia ini adalah daerah-daerah apa yang tanah mustajab ini ketika kaki-kaki berdoa jadikanlah negeriku-negeri yang damai banyak rezeki terbukti banyak rezeki kalau disana sekarang ini kita lihat lagi perang makanan kurang bahkan ketika abad-abad 19 saya baca dalam buku jajat burhanudin hadrah maut itu hanya bisa memberikan makan 2 per 3 dari seluruh warganya jadi yang 1 per 3 harus keluar itu dia kalau pengen makan misalkan rumah bincang asik baru oke selanjutnya nah ini bagaimana tanggapan kaya imat mengenai buku risalah tentang ahlul baik dan nasabah alawi yang dikeluarkan oleh orang itu alawi ini berapa alaman ini masya Allah 100 lebih saya sudah baca sudah baca cuma tidak saya tanggapi secara khusus karena saya sudah baca itu tidak menjawab tesis saya tapi tapi karena kemarin ada framing jin itu di nebawi tv bahwa sudah dijawab oleh rabita tetapi mereka tidak mau yang berterkan nasabah itu untuk mengungkapnya karena kenapa kalau diungkap itu sudah terjawab semua makanya saya kemarin bikin beberapa minggu yang lalu bahwa tulisan rabita halawiyah itu di dalam buku risalah tentang alubait dan nasabah halawiyah ini tidak menjawab apa-apa tidak menjawab apa-apa dan kita bisa buktikan dan kita sudah bikin sebuah tulisannya itu bisa dibaca di RMI Nubanten bahwa tulisan apa namanya rabita halawiyah ini selain ya apa namanya itu hanya mengelak juga ada doktrin di dalam Jumang Haji ada doktrin tentang alubait jangan membenci alubait siapa yang menci alubait alubait itu adalah Sayyiduna Muhammad Sayyiduna Ali Sayyiduna Fatima Sayyiduna Hassan Sayyiduna Husay siapa orang yang berani membenci lima orang ini mereka ini para balwi bukan hanya bukan alubait turunan Nabi aja bukan bahkan kita dianjurkan untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah kalau misalnya kita membenci balwi karena kelakuan mereka itu dibolehkan kelakuan mereka yang tidak sesuai syariah misal kita menganggap mereka tidak sesuai syariah kemudian tidak benci orang itu karena tidak sesuai syariah atau merugikan umat Islam maka membenci ini berpahala membenci orang yang tidak sesuai dengan syariah atau membuat umat masyarakat atau bukan masyarakat Islam saja membuat manusia pada umumnya membuat zalim dia maka membencinya itu kita berpahala pemirsa selama ini saya tidak membenci orang tidak membenci terlihat boleh ini ada cinta karena Allah ada benci juga karena Allah tapi oke jangan memperken persekusi gitu ya ya membenci boleh tapi tidak mempersekusi persekusi itu telah orang primitif yang memalukan oke sepanjang Indonesia ini berperadaban dari zaman Hayam Wuruk zaman ya Raden Wijaya sampai sekarang zaman Pak Jokowi dan bentar lagi zaman Pak Prabowo tidak ada itu persekusi persekusi itu dilakukan oleh orang-orang Jawa orang Jawa orang Sunda kalau ada masalah tidak ada yang bawa-bawa orang datang ke rumah orang itu persekusi tidak ada itu itu bukan adat istiadat peradaban orang nusantara persekusi ya ini perlu saya geris bawahi ya saya baru sadar benar memang apa yang disampaikan oleh G.H. Madudin kita itu sebagai bangsa yang ramah ya mengutamakan musawarah untuk mencapai mufakat ya sebenarnya itu dan kita baru sadar tuh tradisi mempersekusi adalah dibawa dari luar kalian tahu maksudnya dari luar itu peradaban orang barbar orang primitif yang memalukan ada di Indonesia oke ini perlu saya klarifikasi nih tadi bahwa benar menyintailah karena Allah masya Allah membencilah karena Allah tapi bencilah kelakuannya gitu jangan benci orangnya susah kan benci kelakuannya kita benerin supaya kita gak benci jadi kalau kelakuannya sudah tidak menimbulkan kebencian maka muncullah kecintaan karena Allah kira-kira seperti itu kayaknya gak tahu karena begini ada apa namanya itu orang meninggal di zaman Rasulullah karena Rasulullah mau menyelati kemudian ditanya oleh Rasulullah ini punya ada masalah gak saya lupa itu masalah kemudian Rasulullah tidak jadi itu membuat sebuah pelajaran kepada masyarakat agar tidak mengikuti kelakuannya itu nah itu adalah kan udah meninggal ini orangnya salah hati aja sih kasihan kan kagak begitu untuk apa namanya mengatakan benci itu ada yang diperbolehkan bahkan kita apa namanya diperbolehkan untuk membicarakan orang-orang yang berbuat jelek itu kan kita membicarakan bukan membicarakan namanya orangnya kan yang punya hati orang kan nah itu diperbolehkan dalam kitab KWTG ada beberapa item dimana kita diperbolehkan membicarakan itu apabila ketika kita membicarakan itu ada manfaat bagi orang lain untuk orang banyak orang banyak apalagi untuk agama dan bangsi kelir-kelir kaya banyak sekali ini berbahaya oh 30 kaya kaya kurang-kurang kaya apakah benar kaya pernah mengatakan walaupun ulama sedunia mengisbat bahalawi sebagai juriah nabi saya tidak akan menerima betul ada bicara itu ada tapi mirip tapi tidak lengkap itu jadi lengkapnya walaupun ulama sedunia mengisbat bahalawi berfatwa mengisbat bahalawi karena suatu hal maka saya tidak akan menerima jadi karena suatu hal itu bukan karena dalil bukan karena adanya sumber sejarah oke tolong-tolong disempurahkan kalimatnya bahwas kalau ada ulama sedunia berfatwa berfatwa mengisbat bahalawi sebagai suruh nabi karena suatu hal oke karena suatu hal bukan karena dalil bukan karena dalil iya maka saya tidak akan menerima seperti salih jumat dari jumat kemarin mengatakan ketika ditanya tentang nasabah bahalawi nasabah bahalawi sohihun atau sabitun bil isma itu namanya fatwa tapi karena suatu hal hal lain selain dalil kalau ada dalilnya dia katakan memang pasti dalilnya tapi karena dalilnya tidak ada maka saya penganggapnya itu bukan fatwa karena tanpa fatwa tanpa dalil itu merdu ditolak orang berkata tentang sebuah apa namanya hukum tanpa dalil itu harus ditolak karena agama kita ini adalah agama dalil nahnu atseba'ud dalil hai suma hai suma yamil hamil kita ini adalah pengikut dalil kemana saja dalil menuju kita harus ada di sana bagaimana orang menuju Tuhan tanpa dada dalil sasar itu Bang Haji jangan-jangan dia apa namanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia dia merasa mau ke surga ternyata jebloknya neraka deh nah ini makanya saya katakan saya tidak akan menerima saya yang sendiri orang lain silakan aja tapi saya sebagai orang yang apa dididik di pesantren dididik di dunia akademis modern bahwa kita di dalam beragama harus ada dalil kalau suatu perdebatan tentang sebuah hal tanpa ada dalil maka kita harus abaikan jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil ini perintah Al-Quran dan di dalam hadis Nabi dikatakan bertanyalah pada hatimu tentang kebenaran kalau kau sudah menemukan di hatimu kebenaran dengan keyakinan seyakin-yakinnya dengan dalil dan hujah maka pegang itu walaupun seluruh orang berfatwa berbeda dengan keyakinan mu itu jadi kita diperintahkan bukan hanya oleh Allah tapi oleh Nabi untuk mengatakan seperti saya tadi saya sudah melihat selihat-lihatnya dalam bahasa saya Aynul Yaqin bermusyahada dengan dalil-dalil saya telah melihat secara presisi bagaimana algoritma kedustaan publikasi nasab ini dibangun lalu tiba-tiba saya harus mengatakan bahwa nasab mereka tersambung kepada Rasulullah ini pengkhianatan ilmiah tidak boleh saya sebagai orang yang sudah mengetahui kemudian mengatakan tidak sesuai dengan pengetahuan saya wajib bagi saya untuk mengatakan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan istatih kalbab tanya pada hatimu pada hati itu artinya pada kebenaran karena manusia memiliki sanubari dimana sanubari itu walaupun orang jahat itu memiliki sebuah nilai-nilai kebenaran yang fitri kebenaran yang secara alami yang ada kemudian otak kepentingannya ini yang kemudian menutupi bagi seorang santri bagi seorang yang apa namanya itu ilmiah sanubari ini dimanfaatkan untuk selain otaknya bekerja dengan dalil maka sanubarinya ini untuk meyakinkan bagaimana keilmiahan otaknya ini diperkuat oleh keyakinan sanubari yang ada di dalam hatinya ada lagi hal lain Bang Haji yaitu dengan apa namanya istiharoh misalnya ini kepada para ulama para kiai kalau bingung-bingung baca buku saya ini yang 400 halaman ada lagi buku Habib Turunan Nabi Benarkah ada lagi Menakar Kesahihan Nasab Habib Indonesia ada lagi buku terputusnya Nasab Habib Indonesia ada lagi bahasa Arab Al-Mawahib Al-Latuniyah Finkito'i Nasab Ba'alawi Ibni Ubedillah ada lagi kita bahasa Arab I'anatul Akhyar Firrad Firrad ala Syekh Abdillah Muhtar kemudian ada lagi bahasa Arab judulnya adalah Al-Bayanul Tihabi Fiduri Yatin Nabi itu daripada baca-baca begitu lama udah istihara aja dah para kia itu Musalli sunnatal istihara tiraqayatin ilai ta'ala khusus untuk mendapatkan apa namanya itu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala apakah Ba'alawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan saya yakin kalau para kiai itu beristihara Allah akan memberikan petunjuk sebenarnya Ba'alawi ini keturunan Nabi atau bukan juga untuk para Ba'alawi sendiri jawabannya itu Ba'alawi-Ba'alawi yang salih istihara lah kepada Allah sebelum tidur sholat istihara ya Allah setelah sholat dua rakyat saya ini sebenarnya cucu Nabi atau bukan cucu Nabi Muhammad atau bukan maka Allah nanti akan memberikan sebuah petunjuk padanya untuk mengetahui apakah mereka cucu Nabi ataukah bukan demikian Masha'allah Masya'allah Masya'allah Nah Pak Mirsa menarik sekali bahwa tadi bahwa kita istihara umumnya nih tugas para ulama ini dan ya kita semua untuk kalau gak percaya nasab buku nasab ini meragukan nasab istihara untuk mendapat jawaban diri Allah subhanahu wa ta'ala Nah terutama buat saya nih buat teman-teman saudara-saudara para habib ya para habib ini seharusnya istihara begitu karena ini ini sudah terang-benderang bahwa dari tiga aspek ilmu ini kan penelitian sejarah ilmu nasab terus DNA kemudian filologi ini tiga ini sudah dinyatakan mustahil keturunan nabi nah kalau sudah ada berita yang seperti ini meluas tanpa ada yang bisa mengkaunternya wajib kawan bahalaui ini merendung karena berat ada ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mereka yang seperti itu akan timpakan azab yang berat bahkan nabi sallallahu 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 sabda manda'i lakari ahabih farwa ya'alam al-jannatul haram barang siapa yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya dan dia tahu apakah lagi ini mengaku kepada nabi rasulullah sallallahu sallallahu tapi dia tahu dia tetap mengakui saya keturunan nabi padahal terang benar dalam menutupan nabi maka syurga haram saya rasa ini harus direnungkan oleh teman-teman dari bahlawi bahwa ya karena ini ancamannya luar biasa dari Allah dan rasulnya nah ketika tadi beliau mengatakan bahwa mencintai karena Allah benci karena Allah oke saya akan mengatakan bahwa ketika orang yang kita benci ini bertobat selesai kita ikan cinta dia artinya apa yang dibenci itu bukan physically tapi akhlak bukan orangnya secara fisik tetapi kelakuannya buktinya ketika orang-orang yang ya katakanlah tidak baik ketika dia bertobat menjadi orang baik maka muncullah cinta karena Allah sebelumnya kita benci karena Allah nah inilah yang sekali lagi kepada sahabatku ini Habib Rizik siap masya Allah itu halo Pak Rizik mudah-mudahan Pak Rizik nonton ya video ini atau apa yang di podcast Haji Romai Ramai sudah memfitnah Bang Haji ayo Pak Rizik minta maaf lagi ya minta maaf lagi di depan publik ya kayak kemarin ya kan ya betul-betul betul-betul jadi ada mengatakan Romai Ramai itu seniman dia gak ngerti nasab ngerti gak ngapain bahas nasab ye saya tuh bukan membahas nasab saya itu menghadirkan orang ahli nasab nah dari orang ahli nasab ini mengupakan pendapatnya nah tolong yang dari yang dibatalkan juga menghadirkan bantaannya makanya saya undanglah Busrohme saya undanglah Habib Taufik sebagai ketua Rabi Tuhan kemudian saya undanglah Habib Rizik bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai one team press Alhamdulillah sudah diterima suratnya tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya nah jadi dengan undangan saya ini bukan bukan saya mau ngajarin nasab bukan saya ini berhorm itu kerja saya itu hai manusia bukan ajarin bukan dipelintir-pelintir begitu buat rumah jadi saya ini justru Mastafur Al-Hajim membuka ruang untuk yang perlu dan yang kontra untuk apa untuk jelas kepada kita umat islam dan bangsa Indonesia siapa ini Mbak Alwi ini kalau turunan Nabi kita cintai habis kalau bukan kita cintai juga Nabi bukan masyarakat surya begitu Masya Allah habib-habibku Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tabarakallah karena kalau ente kekep setelah ente tahu selain ilmiah ancam aja dari Allah ngeri Allah Masya Allah ngeri adabun azim dari Nabi selain ilmiah ngeri juga haram surga cuman direnungkan ini kita renungkan dan kita bisa bergandingan tangan sebagai sesama muslim sesama bangsa Indonesia ya itulah tujuan bisikan Roma bincang asik pada Roma oke barangkali Kiyai masih ada yang last statement untuk disampaikan ya intinya sama seperti Bang Haji saya sebagai orang yang meneliti nasab ini pun tidak ada penci kepada para balawi tidak ada kita semata satu ingin memberikan pencerahan kepada saudara saya yang selama ini merasa galau hatinya ketika mereka ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah dengan mendekatkan diri kepada orang yang mengaku turunannya tetapi akhlak-akhlak yang orang mengaku turun ini kok jauh panggang daripada api yang kedua adalah ingin juga memberikan nasihat adinu nasihat kepada saudara-saudara kita bahwa memang kemuliaan di sisi Allah tidaklah karena nasabnya kemuliaan di sisi Allah adalah karena tak tak kuenya terima kasih oke terima kasih oke jadi saya tetap akan mengundang Habib Rizik tolong bawa jaket FVI karena saya bukan FVI makanya ketika ada orang bilang jih ini mau ditugur sama Habib Rizik eh siapa dia menugur kenapa saya bukan FVI Habib Rizik itu imam besar FVI bukan imam besar umat islam makanya saya bisa ngomong itu oke wow mantap mantap sekali Bang Haji Romainama Habib Rizik itu imam besar FVI bukan imam besar umat islam ingat itu garis bawahi ini garis bawahi ya supaya para muhibin mengikutnya Rizik tidak mengklaim jangan katakan Rizik siap itu imam besarnya umat islam Rizik siap itu imam besarnya FPI ingat itu ya saya itu benar-benar gerah itu para muhibin suka-suka mengklaim ya itu mereka memang suka mengklaim cucu nabi imam besar lah sesatunya itu lagi jenderalnya umat islam lah telek apa jenderalnya siapa kau ya kurang ngacar saya enggak merasa terwakili oke saya tunggu antum bahwa itu jaket FPI sekalian KTP tadi kalau saya dilantik sama PPI saya disini dilantik diberikan bukan imam besar imam until terima kasih bang Priyono Subakyo hadirnya jadi Masya Allah jadi seperti itu ceritanya ternyata jadi Haji Romairama mau di FPI dan beliau tadi memberikan kalifikasi bang Haji Romairama bukan FPI walaupun diberikan jaket FPI ingat itu jangan diklaim ya kan memang siapa inti Cik lucu luar biasa Pak Haji enggak lah kalau saya dilantik sebagai PPI pasti ada acara khusus jadi enggak pelantikan Romairama sebagai PPI kemana saya tidak kan jadi Ane masih berharap untuk imbangan kita bisa adik disini Ane kemir bisa adik oke pemirsa itu tantangan dari Bang Haji Romairama Bang Haji masih berharap kepada Pak Recik untuk hadir di podcast Haji Romairama termasuk Pak Taufik ya nanti kalau Pak Recik datang maka saya berharap otomatis kemudian Pak Taufik juga Pak Lutfi bin Yahya bisa datang di podcast Haji Romairama ya kurang sedikit saudara ya lanjut demikianlah tetap jaga ufah islam ya siap jaga persaudaraan sama orang beriman oke ini wallahul mu'afiq al-abit tarik billahi ta'fiq wal-hidayah tapi nilainya islam ya terima kasih saudaraku itu tadi podcast terbaru G.I. Haji Madudin Usman bersama Haji Romairama mudah-mudahan bisa mengedukasi memberi rekreasi kepada semuanya ada hikmah yang bisa dipetik dan bisa menghibur kalian semuanya kita perlu disclaimer mohon maaf saya tidak bisa mencantumkan atau menunjukkan gambarnya karena beliau juga sudah kalian hafal ya Bang Haji juga kalian sudah hafal Kiamadudin juga sudah hafal sebab kalau saya tunjukkan nanti kita bisa kena komplain hak cipta jadi cukup suaranya saja terima kasih Bang Haji Romairama atas pencerahannya mohon maaf saya ikut mensiarkan mengedukasi masyarakat membagikan podcast panjenengan walaupun suaranya saja tidak apa-apa dan sedikit-sedikit mohon maaf saya komentari saya reaksi supaya biar terkesan itu saja saudara-saudara mohon maaf semuanya kalau ada salah-salah kata mungkin ada gestur yang kurang nyaman kurang enak dilihat mohon dimaafkan saya manusia biasa terima kasih saudara-saudara yang sudah menyimak video kita sampai di penghujung video ini terima kasih atas atensi semuanya sekali lagi kita perjuangkan terus kesetaraan oke kita jaga persatuan kita tidak ingin Indonesia pecah kita tidak ingin budaya kita hancur kita ingin Indonesia tetap jaya salam Pancasila Jaya salam NKRI harga mati salam undang-undang dasar 1945 salam salam binika tunggal ika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati